Pernah di Filipina ini, ya, dua anekdot yang gak saya lupa. Kita pulang seminar di luar kota, kayak puncak pulang ke Jakarta naik busan berami. Sepanjang jalan terus itu jangan nyanyi-nyanyi, jorok aja joke yang lucu-lucu, yang jorok-jorok juga itu. Itu Pak Yap. Ada lagi satu kenangan, saya di Filipina satu kali seminar, ya kita orang-orang LSM, NGO, waktu itu ke international conference on NGO situ, nah saya masih sibuk di kamar mandi. Menata segala parfum saya lah, parfum bahwa cukur jenggot kuat. Sebentar itu Pak Yap sudah selesai, sudah pakai singlet, pakai piyama, nonton TV. Saya di kamar mandi dengar suara-suara yang terakhir-akhir. Hancar, hancar, tukul, murus aja, murus aja. Saya bilang Pak Yap, masalah dengar saya, masalah bunuh saja gimana sih suara-suara penjual gak akan kasih manusia. Jawabannya apa? Lucu lah. Ya abis kita Indonesia gak siap bisa bunuh suar tolo yang masih nyanyi lah. Bunuh suar tolo gitu. Melampiaskannya di ruang biarawati di Filipina. Iya, iya. Bang Buyung, banyak yang tidak tahu bahwa semuanya saat-saat terakhir Pak Yap, Bang Buyung ada mendampingi ketika itu. Iya, betul. Itu terjadi di Belgia. Sedang kita mengadakan konferensi LSM tahunan antara LBH, LBHI dengan NUVIP. Nah, Pak Yap datang mendelegasi LBH berlama 10 orang. Rupanya dia sudah sakit. Tapi dia begitu keras hatinya. Dia bawa sendiri koper, dia angkat sendiri koper, tidak mau dibantu siapa-apa. Sampai di kamar ya, sakit ya. Ya, hampir pisang. Terus saya dipanggil sama istri saya, buru-buru kita sepakat bawa lari ke rumah sakit. Panggil ambulans, terlambat, pakai petasi. Saya yang pegang sama istri saya. Saat bawa sakit, bang sungguh ke UGD. UGD darurat ya. Lupa edukasi. Saya menunggu bisnis saya di luar. Sama teman-teman lainnya, banyak lainnya. Lekasnya dokter kawan matakan, sorry, tidak tertolong lagi. Ya, saya seorang satu denger dari dokter. Sebelum dia meninggal, dia sempat panggil buyung. Panggil buyung. Itu yang berlaku. Saat meninggal, pun mau dipanggil sahabatnya? Saya tunggu di luar. Dan tidak sempat bicara lagi gitu? Penjenazah kita bawa ke Belanda. Pemindah di situ, di belakang. Di tempat, apa sih namanya itu? Di rumah sakit ada tempat jenazah. Di situ kita upacarakan dan kita kirim ke Indonesia jenazahnya. Hugeng Lopa dan Yap. Sama-sama hidup bersahaja. Mereka dibesarkan oleh etika pendidikan Belanda dan berkarir pada masa Orde Lama. Hugeng dan Yap aktif berjuang melawan penjajah di masa muda. Sedangkan Lopa meniti karir dari bawah di Makassar sana. Saat tak lagi menjadi polisi pun, Hugeng tetap berjuang lewat petisi 50 dan lembaga kesadaran berkonstitusi untuk mengkritik Orde Tirani. Karena menjunjung tinggi kebenaran, Lopa terdepak dari jabatan. Bahkan bukan mustahil nyawanya. Nama Yap Harum, diabadikan sebagai Yap Tiam Hin Award, anugerah bagi para penegak keadilan sesudahnya. Kini, kita masih berjuang melawan mafia hukum yang melibatkan jenderal-jenderal polisi berekening gendut, kejaksaan agung yang sering mencederai rasa keadilan umum, serta para pengacara yang suka asal bicara. Kata Gus Dur, polisi jujur hanya tiga. Patung polisi, Kata Gus Dur.